Beberapa waktu lalu rilis game MOBA baru bernama Honor of King, yang katanya bakal nyaingin Mobile Legends di pasar game MOBA Mobile Indonesia. Usahanya Honor of King ini buat ngalahin Mobile Legends juga kuat banget dengan selalu ngebandingin game Honor of King sama Mobile Legends. Kayak harga skin yang lebih murah, gak ada dark systemnya, bahkan sampai nge-endorse akun Instagram yang biasanya upload sama Mobile Legends, malah upload game Honor of King ini. Dan Mobile Legends bikin update besar-besaran juga katanya karena takut kalah saing sama Honor of King. Hmm, memang bener ya, Muntun selaku pengembang game Mobile Legends ini bener-bener takut kalah saing sama Honor of King. Atau cuma ya, update rutinan Mobile Legends aja. Dan akankah Honor of King ini akan bernasib sama kayak game MOBA Mobile lainnya yang katanya bakal ngalahin kepopulerannya Mobile Legends? Eh, tapi, ujung-ujungnya juga terkalah saing sama Mobile Legends. Nah, akan gue bahas di video kali ini, tonton video berikut sampai selesai. Honor of King adalah game MOBA yang gameplaynya kurang lebih sama kayak Mobile Legends, MOBA yang pake analog. Game ini dikembangin sama Steamy Studio ya, dan diterbitin sama Tencent. Sebenernya, Honor of King ini tuh sebelumnya rilis pada tahun 2015 di Cina atau di Tiongkok doang. Dan yang belum tau, Honor of Kings ini tuh versi global dari game Arena of Valor. Makanya, kalau lu mainin ini game dan ada kemiripannya sama kayak Arena of Valor, ya karena Honor of King ini tuh pengembangnya sama-sama Tencent dan juga game ini versi globalnya Arena of Valor. Karena dulu Honor of King cuma rilis di Cina doang gitu. Makanya, Tencent bikin game versi globalnya namanya Arena of Valor. Tapi sekarang Honor of King rilis secara global, gak lagi di Cina doang. Ya, walaupun Arena of Valor ini versi globalnya Honor of King, Kalau kata Head of Localization, Naratis Design, and Partnership for Honor of Kings, ya itulah pokoknya. Katanya, Honor of King dan Arena of Valor tuh dua game MOBA yang dipersiapkan atau disiapkan secara independen. Nah, artinya kedua game ini dioperasikan secara pihak yang berbeda. Nah, ada satu info lagi nih. Kalau Honor of King ini pernah jadi salah satu game terpopuler di dunia pada tahun 2020. Karena game ini berhasil menarik lebih dari 100 juta pemain aktif harian, hampir 10%-nya dari penduduk Cina secara keseluruhan. Dan juga berhasil mencatatkan keuntungan tidak kurang dari 2,45 miliar USD yang menjadikan Honor of King sebagai game dengan penghasilan terbesar di tahun itu. Tuh kalau gila-gila dirupain berapa dah tuh. Nah, katanya, Mobile Legends tuh bikin update besar-besaran karena takut kalah saing sama Honor of King yang ngerilis pada tanggal 27 Juni 2024 kemarin. Ya, emang Mobile Legends ngasih update besar-besaran beberapa waktu lalu yang hampir bebarengan sama rilisnya game Honor of King ini yang ngebuat orang-orang berasumsi kalau Moonton ngelakuin update besar-besaran karena takut kalah saing sama Honor of King. Nah, gue jelasin dulu nih apa aja update-annya Mobile Legends secara ringkas gitu. Buat update lengkapnya, bakalan gue bikin di video yang terpisah. Kalau sempet ya. Jadi, Mobile Legends ini tuh ngasih update besar-besaran dengan salah satunya nambahin item baru dan ngehapus beberapa item lama. Bukan ngehapus sih, lebih ke arah nge-revamp item tersebut jadi lebih banyak efeknya gitu. Ada tambahan item Malefic Gun yang kalau kita pakai skill bakalan meningkatkan jangkauan basic attack. Terus ada Grid Dragon Spear yang kalau kita ulti bakalan meningkatin lari kita jadi kalau kita ulti, terus lari kita jadi tambah kenceng gitu. Terus ada Winter Crown hitamnya tuh kalau dulu Winter Truncheon tapi sekarang bisa dipakai buat semua hero, gak cuma magi doang. Dan juga kalau Winter Truncheon kan dulu kalau kita pencet beku semua tuh skill-nya juga ikutan berhenti gitu. Nah, kalau Winter Crown ini walaupun kita pencet beku, tapi skill kita tetap aktif. Habis itu ada item Skypiercer item haram banget buat meta kali nih karena item ini kalau hero musuh tuh darahnya di bawah 6% hero musuh itu kalau kena damage Skypiercer ini bakalan langsung mati. Terus ada Wishing Lantern di item magic. Jadi item ini tuh counter buat hero musuh yang darahnya banyak kayak high loss, gak terkaca gitu. Terus juga ada perubahan item kayak fleeting time bar, axe, glowing wand, dan lain-lain. Pokoknya update-annya tuh banyak lah terutama di itemnya Mobile Legends yang ngebuat Mobile Legends ini jadi semakin beragam gameplaynya dan gak ngebosenin tentunya. Nah, sempat ada yang viral lagi tuh kalau Lord bakalan muncul di 3 lane berbeda. Jadi kalau kita ngalahin Lord, terus Lordnya tuh bakalan spawn di 3 lane, di top lane, mid lane, sama bot lane. Jadi masing-masing ada Lordnya gitu. Tapi kalau sekarang belum ada ya yang 3 Lord muncul di 3 lane itu. Sekarang masih ada 1 Lord kok. Kalau kita bunuh Lord, tapi munculnya masih ada 1 Lord gitu. Belum ada 3 Lord. Kayanya tuh masih dipertimbangin lagi sama Moonton. Nah, apakah Mobile Legends akan kalah saing dengan Honor of King? Kalau dari pandangan gue sendiri, game ini tuh rame-nya cuma sebentar doang. Dan saat video ini gue buat, Honor of King emang jadi top chart game terlis di Playstore dan Mobile Legends ada di peringkat ketiga. Buat gue ini tuh karena banyak player yang penasaran sama game Honor of King. Buat dicobain, tapi bukan buat bener-bener jadi game utama MOBA buat dimainin gitu. Kalau udah dicobain, terus bosan, abis itu balik lagi ke Mobile Legends. Kayak game MOBA Android sebelumnya yang rame di awal, tapi sekarang udah jarang lagi yang ngebahas game itu. Atau balik lagi ke game Mobile Legends. Selanjutnya kayak yang gue bilang tadi, kalau Arena Valor tuh versi globalnya Honor of King. Jadi ya gameplaynya kurang lebih sama kayak Arena Valor gitu kan. Jadi ya buat gue, buat yang pernah main Arena Valor, pasti bakalan biasa aja sama Honor of King ini. Karena ya sama gitu. Terus, gimana dengan iklan-iklan yang masif itu bang? Ya kayak yang gue bilang tadi, iklan-iklan tadi yang dilakukan sama Honor of King itu tuh, menurut gue cuma bikin penasaran doang layar MOBA di Indonesia gitu. Tapi ntar ujung-ujungnya juga beri lagi ke Mobile Legends. Karena kompetitas Mobile Legends ini udah terlanjur gede banget. Mulai dari turnamennya, pro player-nya, konten kreatornya yang udah rame banget gitu. Tapi gue akuin iklan-iklan yang dilakuin sama Honor of King ini boleh-boleh juga dengan ngasih voiceover ke hero-nya pake bahasa idul yang asik. Wuh, cupu! Gatau malu! Kemarin gajian sekarang udah miskin. Apa aku harus jadi budak korporat biar gak kelaparan? Nge-endorse pro player Mobile Legends buat main gamenya, nge-endorse akun Instagram yang biasanya upload Mobile Legends tapi jadi upload Honor of King sambil ngebanding-bandingin gitu. Tapi ya, balik lagi kembali di Mobile Legends itu udah terlanjur gede. Tapi ini menurut pandangan gue aja ya. Kalau dari prediksi gue, Honor of King rame-nya cuma sebentar aja kayak yang gue bilang tadi. Walaupun kata Feng, bukan Feng yang di Boboiboy ya, tapi Head of Esports untuk Honor of King. Katanya biar gamenya rame dan sesuai sama player game MOBA di Indonesia, mereka baru aja meluncurkan open series di mana semua pemain dapat berpartisipasi dalam kompetisi itu. Nah, itu sih usaha mereka ya. Tapi menurut gue Mobile Legends tetep jadi game MOBA nomor 1 di Indonesia sih. Gak tau sampe kapan, tapi market dan komunitas di game Mobile Legends itu udah kelanjur gede banget. Nah, jadi kalau dibilang update-an Mobile Legends tadi tuh karena muntun takut sama Horror of King sih menurut gue kurang ya, karena memang Mobile Legends tuh udah selalu ada update besar-besaran aja gitu. Dan secara kebetulan update-nya itu bebarangan sama rilisnya Horror of King dan apakah Horror of King bakal ngalahin Mobile Legends di pasar Mobile Indonesia? Menurut gue juga gak bakal ngalahin Mobile Legends di Indonesia secara gampang gitu. Apalagi kemarin beberapa waktu lalu ada sayembara content creator Mobile Legends gitu. Dimana semakin banyak content creator Mobile Legends semakin terkenal juga Mobile Legends ini dan semakin terpuruk juga si Honor of King ini. Dan juga kemarin gue sempet liat di Google Trends statistiknya Mobile Legends tuh masih di atas daripada statistiknya Honor of King ini gitu. Jadi ya, bisa dibilang Mobile Legends ini masih lebih rame daripada Honor of King. Nah, gue pengen tau nih gimana pendapat kalian. Apakah Mobile Legends bakalan sepi karena play-nya pada pindah ke Honor of King atau bakalan tetep rame terus nih Mobile Legends? Komen aja di bawah. Dan jangan lupa buat like, share, dan subscribe biar kalian bisa nonton video-video tentang Mobile Legends yang melalui berikutnya. Bye-bye, kita ketemu lagi di video berikutnya. Semoga.